Halo kawan-kawan, kemarin saya dan teman-teman sebelum ketosah mampir dulu di pos lantas yang ada di ujung jembatan merdeka kota Turukcahu. Nah kami disana sambil melihat keadaan di belakang pos lantas itu ada apa saja sih, jadi kita masuk ke sana dengan pak kasut lantasnya, jadi kita lihat saja apa yang ada di belakang kawan-kawan ya. Nah ini kawan-kawan kondisi atau situasi yang ada di belakang pos lantas yang ada di ujung jembatan merdeka. Nah kita lihat disini banyak motor ataupun barang bukti. BB-BB Laka, BB Tilang. Nah BB Tilang, BB Laka Lantas yang masih berseraka. Nah ini nanti pak kasut lantas rencananya ingin merapikan disini, jadi sekiranya kalau kita datang ke tempat ini itu sudah terlihat nyaman. Bagus, bagus. Begitu ya mulai kapan pak kasut? Ini sudah bersihkan ini bentar pagi, ini sudah rapi, saya cor dulu, cor nanti kita biar, nanti kasih dinding-dinding sini nanti biar komunitas-komunitas apa, biar enak tempat mumpul, kok darnya disini. Mantap, nah jadi pak kasut lantas ingin menyulat tempat ini, di belakang ini nanti ditutup sama beliau, katanya dipasangin apa itu? Sepanduk-sepanduk. Sepanduk-sepanduk dari komunitas motor yang ada di murung raya yang di bawah binaan sat lantas Polreskap Mura. Terima kasih. Nah ternyata pak kasut lantas ingin merapikan bangunan yang ada di belakang, itu biar bisa kelihatan lebih rapi dan kita bisa digunakan untuk duduk ngobrol disana sambil bertukar pikiran segala macam untuk kegiatan positif lainnya. Nah kita bisa kopdar disana kata beliau kan, kita lihat saja seperti apa nanti jadinya kawan-kawan. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.